setiap bulan-bulan dijauhkan, ketemu Rasulullah, tanyakan, ya Rasulullah, bukankah Allah itu lebih arham, lebih welak, dibanding ibu, anaknya, lalu seorang ibu itu tidak akan menyemplong anaknya, ini menerobohkan, itu masih nabi nangis, karena kenapa nabi nangis, karena nabi itu, jadi nabi sendiri itu tidak pernah bayang, yang sampai alhamdulillah, ini yang tidak akan menyembah, dan nabi harus menjawab, kenapa ada yang masih masuk neraka, nabi akhirnya nanti menjawab, ini itu alhamdulillah, Paham ya? Tidak ada yang berlaku, paham ya? Tapi ya tenang, ya. Biar ini tidak akan selamat. Tidak mengiman tidak akan selamat. Satu tahun itu lumayan. Tidak kuatir. Jadi saya punya cerita ini banyak sekali. Rasulullah itu sampai nangis-nangis. Karena senang. Cara menyimpulkan si perempuan ini senang. Cara mujinya perempuan kepada Allah ini senang apa? Senang. Saya mengatakan Rasulullah ini yang ikhya, yang kita berdoa. Ini adalah walihan. Nabi saya. Jadi saya nangis tapi saya tidak ada seorang lelaki. Tanya. Ya, Rasulullah. Nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa? Yang ngaudit amal saya itu siapa? Ya, bagaimana Nabi saya? Ya, Allah. Binafsihi ambhimala ikatihi. Dari Nabi. Dari Nabi. Dari Nabi. Kalau begitu aku bejo. Senang kalau tidak urusan di Allah. Dari Nabi. Jadi Izan. Aku senang tidak urusan di Allah langsung. Dibanggakan apa? Malaikat. Kalau Allah itu apa? Apian. Allah tidak tahu tidak ada apa-apa. Jadi saya mulai cilih di rumah Tuhan. Jadi saya menyimpati Allah. Sebenarnya. Karena kalau Allah. Tapi masalahnya saya mengisap Malaikat. Jadi sebetulnya. Dia malah prospek tidak dikisap. Kalau Allah itu. Tidak. Ya. Ya. Yang pengiran itu apa-apa. Saya memang tidak ceritanya. Suatu saat Nabi Ibrahim itu. Ada orang yang tukang jino ke mati ini. Ada orang yang tukang bisgal ke mati ini. Wah hasil. Semua orang yang jahat itu ke mati ini. Usul yang pengiran. Dari pengiran. Tidak. Suatu saat. Walau ini. Cerita tentang sikam. Jadi Nabi Ibrahim diangkat di Alam Malakut. Karena dia seorang khalilur Rahman. Bersikap melaku-laku pengiran. Dibuk sana orang mabuk. Orang macam-macam. Dia mencara kuek. Gesti. Mereka itu makan dari rezeki engkau. Tapi mereka mabuk. Bunuh saja. Mereka dipatahin. Ketemu bajingan. Ya nggak usah. Siapakan. Bunuh saja. Mau makan rezeki ini jenengan. Tidak di bajingan. Dari macam-macam. Suatu saat. Selama beberapa tahun. Ibrahim. Pengerang. Ya. Anak sebelah. Ismail. Gesti. Gesti. Sama-sama. Tufu Adi. Ini buat saya. Kau jembatan. Jembatan. Zaman kue usul. Ngomong takkan maten. Kau jembatan. Kau jembatan. Kau jembatan. Gengbatan. Kau jembatan. Sama-sama. Gengbatan. Dia tetap nangis. Karena Ibrahim. Udah bisa menggiri. Tersiksa. Pengerang. Ibrahim. Dari pengiran. Loro. Sakaim. Don. Loro aku. Ibu singgal. Aku. Benak. apa cintanya Allah normalnya itu Allah sudah akan memasukkan habisnya ke neraka ini cepat ini normalnya Allah sudah akan banyak orang itu kalau begitu anak malekat saya ini baik-baik saja lupa bagi orang itu mereka sabar-sabar jika kamu ingin melihat dari jurganya orang itu cara menyimpulkan Tuhan itu benar cara menyimpulkan Tuhan apa? Benar. Kami ngaji menejilik nyipulah pengeran. Kau kagian nafsu, kagian proposal, pahamnya. Kau jadi orang sholat. Kau jadi orang sholat, pengurus masjid. Kau tukang ijif kak cukup. Kau sholat ya populer. Kau sholat juga kak populer. Lari pengajian tinggi-tinggi. Barang populer rapati duit, kak cukup benar. Terus dipuluh populer, kak tau kak? Duit. Barang duit akal, tapi mau kak cukup. Semua lagi kak pengen rakyat. Mereka berpuluh. Mereka berpuluh. Orang anti dosa, orang berpuluh. Karena cara berhubungan dengan Tuhan itu Tuhan dipuluh. Tuhan dipuluh. Di sini orang berpuluh. Hukum dengan Bepengiran berpuluh. Bapengiran berpuluh. Bapengiran berpuluh. Bapengiran berpuluh. Bapengiran berpuluh. Bapengiran berpuluh. Saya kan tidak punya urusan dengan jenis. Tugas mau ulang itu berhenti awal. Bapengiran berpuluh. Jadi saya tidak punya urusan dengan jenis. Kalau saya punya urusan dengan jenis. Mesti kecewa. Karena saya mungkin menuntut. Itu bodoh sekali. Bodoh sekali. Bodohnya lama-lama. Bapeng. Tapi saya tidak akan menuntut. Saya ingin mengenal. Saya ingin menuntut. Saya ingin mengenal. Saya ingin mengenal. Saya ingin mengenal. Saya ingin mengenal. Ketak. Tapi saya mau menuntut. Berarti akan di celi. Saya ingin menuntut. Ketak apa itu menuntut. Bapeng. Bodoh sekali. Bapeng. Ya. Malah ikhlas. Gampang. Malah menuntut. Misalnya saya berpuluh. Terus. Ya. Kadang saya mengenal. Saya wujud. Malah itu. Jadi ikhlam itu hal yang mudah. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlam. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlam. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlam. Itu kata Tuhan dibalik gilik kamar. Misalnya di mushollah ini dibalik hijab. Seorang orang Arab di hijab. Jadi dari pengiran ngomongnya. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlam. Ja'al tani ahwa nan albirin. Saya baca kitab ini di kitabnya Shabbel Qadir al-Uniyah. Shabbel Qadir itu sempat ngarang kitab paling populer. Dan dipakai semuanya. Kebetulan saya punya naskahnya banyak. Dan paham saya. Ini tak harus ini memang. Saya punya naskahnya banyak dan paham. Saya paham itu sebetulnya ya itu paham. Dulu orang pati usul ya rapati paham. Khususnya ya paham. Nah itu. Ketika saya ngamal misalnya demi Yuhin. Demi Istofa atau demi yang ngaji saya. Itu Tuhan itu dibalik hijab. Itu jauhnya. Ja'al tani ahwa nan albirin. Cek tega nih gue. Dasek no aku zat paling murah penting. Ahwa nan albirin itu penonton paling tidak. Bagaimana mungkin saya mengkasih ilmu. Yang ngasih kesempatan. Yang ngasih oksigen. Yang ngasih semua partilitas. Lalu kamu memandang saya. Dan yang paling tidak. Maksudnya. Dia cara pandang itu sederhana. Tapi mudah memahamkan. Maksudnya kita tak paham. Maksudnya kita tak ulang aku. Maksudnya teman aku disyukur. Dia nanti. Dia nanti sama orang. Masih ternyata siapa tak pukrun. Lalu memang masih pukrun di bantau. Lalu maka waktu pukrun di bantau. Lalu jangan adil masalah ramulang. Memang dari bujuk mula. Misalkan ke impactedi Allah ni. Dari bujuk mula itu enak. Bujuk mula itu enak. Disahua di sini harus kita coba ramulang. Ternyata masih dari rumah yang alir, Jika kita cepat setelah rasanya. Cuma kita semua ada ramulang. Ya dia yang cara berpikir sederhana. Dia tahu betul. Di bantau ini serawang dansah. Jadi dia itu ya. Dia sedar-sedar dikeluarkan Saya tidak kebayang Saya membuat pergasan pun sekali Jadi saya tidak masuk ke bawah Saya harus selesai Saya tidak akan berterakang Saya akan membuat generasi Saya tidak pernah nanti Saya tidak bisa menyentuhnya Saya tidak pernah membuat model orang ulama berpujudnya senang tidak mengambil abang atau hijau senang orang ulama kalau ulama tidak ada yang menutupi orang saja, paham ya, itu selera ulama ulama itu selera, wah apa yang berpikirah ini, orang ulama, makhlak, paham kalau ulama secara pandang, mau menutupi orang, paham ya, jadi mentalnya ulama lebih banyak, mentalnya makhlak tapi ya ulama, tidak pegatan itu jarang, saya ini syukur sekali, saya ini di buju juga syukur Imam Sibawai itu tiap hari itu nulis kitab, ngarang, nulis, ngarang, wadah saya tungguan, Sibawai itu artinya apel, saking halusnya kulitnya, udah kan, Sibawai orangnya walusan, suatu saat buju ini tidak tahu dikeloni di Barnoa, semuanya, semuanya dingin saja terus, Imam Sibawai pas di pasar mau beli kertas, ya, dulu nggak ada toko, kalau ada pasar kitabnya dobang, karena ada yang ada problem yang marahi, nggak harmonis, itu bergantung, kalau boleh dikitab kitabnya didilik, itu susah nah, bareng dobang buat buju ini, Imam Sibawai mulai, nyongkongnya buju ini, nggak sama harmonis, mereka problemnya sudah dibakar, malah dipegal itu banyak ulama-ulama dulu itu, buju ini itu kalau nggak hati besar, ya, pekatan senang, memang Muzali itu ketika jadi rektor di Madrasan Izzamiyah itu, dia jadi rektor dihormati, digaji, um rektor terus, dia lama-lama mikir, ya Allah, saya ini alim kan untuk nyari ridhani jeningan, kenapa dapat ini, orang menghormati saya, menggaji saya jangan-jangan, upah saya, ya ini, saya buktikan ya Allah, bahwa saya, nyari ridhani jeningan, bukan karena ini seminggu, tidak halas, apakah kamu ketika anda tiba-tiba ini semasa orang yang berbeda, banyak orang yang berbicara, itu tidak aku ya, Imam Muzali, dari rakyat, kaya tidak tiba-tiba, nama-nama, ada kalau kita tiba-tiba jadi, Imam Muzali sampai, na aku, tidak halas untuk kamu atau tidak bisa, tapi mereka tidak menghormati saya, tapi saya masih yang Cina Tapi mereka tidak mengatakan hal ini. Dan yang harus nonton diaitenya. Memang bila itu, ketika dia berada diimasik. Jadi aku tidak mengatakan hal ini karena aku berada solat. Tadi yang bermanjur, aku suruh. Tapi aku ingin mengunduh, jadi kebutuhan aku untuk mengunduh besok. Minta. Minta bertahun-tahun. Setelah berhati-hati. Jadi aku yakin bahawa Imam Guzhal ini, aku bisa berada seperti itu. berarti senengi tangganya. Karena judang-judangan, rata-rata, bahwa saya ikhya di SK Putet aman, orang dewa-dewaan ikhya. Orang menang, itu rata-rata. Karena ini orang arah kena gue ujar, wali masuk, orang arah. Tadi gue bareng ini ngarang ikhya, kitab-kitab tentang kuzila, tentang apa itu. Ya sudah, terus jadi gitu sampai. Tapi yang lucu, karena dia pernah rektor, pernah populer. Dia yang menewong soleh, dia minggal di seputar Mejid. Pokoknya di daerah yang tidak dikenal. Tahu setengah alat, Jumatan ke Jumatan, dia Jumatan di Jami di Damascus. Pada Jumatan itu, dia semocok. Ya orang enggak tahu kalau itu Imam Hussam. Karena dia kayak orang awam mojok. Sebelum khotipe itu. Menyitir, menurut Imam Hussam. Menurut Imam Hussam populer sekali. Orang khotipe saja mengkutip, menurut. Ini makmumnya. Terus dia merasa tidak aman. Kalau meninggat di kawatan sini tidak aman. Karena si khotipe mengkutip, sekolah Imam meninggat. Ya sudah, itu hidup banyak ulama-ulama. Balik-balik dan tuju. Orang pekatan, karena tujuannya lebih nyali. Apa itu ya? Indara pekatan. Jadi bujuannya. Pokoknya di indara pekatan. Alhamdulillah. Jatuhurusillah. Tapi memang orang-orangnya alim. Betul. Sampai-sampai pekatan tidak ada pengaruhnya. Orang ngalim. Orang-ngalim. 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 Cintailah Allah itu. Dengan cinta yang sejati. Dilatih dari rebut tapi anda. Kulau itu tidak latih. Nanti saat ini, kulau di jajah kizip nasa. Itu karangannya saya. Saya paksa nasa ini. Itu kizip paling populer di kalangan saya. Itu salah punya jajah dari kaya-kaya. Termasuk dari bapak saya. Itu tidak pernah saya baca. Bukan karena saya sombong. Sampai saya ingin melatih tau kita. Yang orang juga sudah tak patih saya. Maaf saya saya tidak baca ini. Terpaksa. Karena saya ini ulama. Saya harus menjaga satu dua kan. Perhitungan saya sederhana. Kalau saya sering baca kizip. Dan kemudian saya hidup. Padahal kabare. Kabare. Gue tenang gue. Jari-jari di jajah di santet. Kabare-jari di jajah di guno-guno. Kalau kita sering baca kizip. Tentu kita berpikir. Selama ini kita sehat dan apa. Mergum moto kizip. Sehingga guno-guno tidak mati. Santet. Tidak mati. Tapi itu melukai tau. Pertanyaannya adalah. Kue nganti ulip seiki. Roto-roto orang di kizip. Saya ini kan umur tolong pulau tahun. Atau patang pulau tahun. Berarti ada masa 30 tahun, 40 tahun. Di mana anda tampak kizip itu sudah sehat. Berarti kita berpikir santet dan guno-guno. Karena kizip itu. Karena kizip itu. Karena kizip itu. Kizip itu orang kita sebagai nanti. Atau apa pointnya. Karena ini paham kuzip. Mereka membuat himpan. Dan sekarang paham. Apakah paham kuzip itu. Yang itu menguntungkan keku. Dan saya menjadi kizip itu. Apa sekiranya bela. Tapi ibu saya itu sedangkan di sini berpikir. Itu kizip itu. Bagaimana kita wajah kita merupakan pengeran Kita harus berhubungan dengan pengeran Salah hasil dari orang-orang itu Rame-ame yang beragam Tapi itu orang yang ada yang ada Bagaimana dengan ngomong-ngomong Ini kisah nyasa Maka teman itu jubur Tapi rata-rata Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tapi dari ramah Ibu saya itu nangis Sebab ilmu itu Bukannya apa-apa Atau misalnya Atau saya mati Ini cerita ya Betapa memang kita ini ada mata-mata Tau kita ini Sebab itu misalnya Dalihnya orang yang jadi lontek Jadi WTA atau jadi korutor Aku naranginnya ramangan Uang sah jadi lontek Uang umur ditulak sampai rombol tahun Berarti ada mata dimana Tanpa ke lontekannya juga sudah mangan Dan sudah untuk risiko Kenapa setelah sekarang lontek jadi provinsi Mengatakan tampak ini tidak punya risiko Begitu juga Jadi Ustadz jadi kiaik Kita ini berpuluh-puluh tahun Mereka itu lebih risiko Tapi Ustadz jadi kiaik Semua orang ini ramangan Lalu zaman itu pemangan pokok Ini melukai Tau get Melukai mereka Makanya saya senang Sama supi-supi Seperti nasi rujian poja Nasi rujian apa-apa itu Senang Dan nanti dialog Ini tak terjadi Dialognya usaha Menusau itu harus dibintun Menusau itu Bintunya menusau itu berlanjur sampai mati Yang jatuh-supi Nanti orang yang akan mengatakan Warna Tau Warna Tau Warna Tau Itu menurut Sifat Mubala Tau Yang terjadi Biasa Warna Tau Warna Tau Warna Tau Fati-supi Sakur Itu sukur Biasa Sakur Yang terjadi Syukur makanya sifatnya Allah itu banyak syakur, wofur, roh pakai wazan mubalah wakanal insha nunggu luman yuakeh bil ini jauh yuakeh bin mencari wong sufi ini cerita manusia itu sangin terbatas itu zaman janin, itu sudah nyual Tuhan kalau bareng ini kadungannya boe melongkar nunggu yang kadungannya boe itu takok ya Allah ngapain bikin tangan untuk apa ngurangannya gopopong, ruangannya namun samen ngapain bikin sikil merasa melaku-melaku, ya ruangannya namun nanti jari nanti rutin apa-apa ngurang aja jadi dia pakai semua fungsi fisik itu disoal, karena dalam ruangan sempit di gopopong ya pengen kan pas diprotes munika itu gak gopopong ini menengahnya, ini alamu malak tak alamu mungkin menengahnya itu gak gopopong nah kira-kira itu alam akhirat dan alam nanti itu ya gambarannya kayak janggalnya janin pada mata dimana dia dalam bandingan itu sama, kita mungkin sekarang janggal kenapa kita miskin kita janggal kenapa semua hajat kita gak kesampian tapi Allah lebih tahu mungkin kalau kita gak miskin malah kakian tingkah kakian poh pola dan sebagainya dan sebagainya sehingga pesannya orang sufi satu ojo geman atau pengeram dia juga protes Allah yus'alu amma yus'alu wakum yus'alu Allah rahisa kita tahu ya rahisa bersoal kenapa begini kenapa begitu wakum yus'alu tapi kalau kita salah dimintai tanggung dimintai tanggung kemudian kalau suhu lewat ngaji pohon hadis ini kalau kita kita menaruhkan kita tidak maksud kita tidak mungkin kita mencoba nombor kita mesti raja paham mesti nombor mesti nombor takdiam paham jadi ternyata memahami Tuhan itu kadang benar tiang-tiang dan itu kejab Rasulullah aplah orang itu mesti bejol karena mencifati Tuhan itu benar cara mencifati Tuhan nombor makanya sampai sampai mati misalnya di umur batang pulau matahal ke depan ke depan dihilang mengenai Tuhan kaya totalan kaya iji kaya iji ya tapi memang itu siap kalau ulama-ulama juru tidak bakat mati karena mereka ya Allah saya belum kenal dengan disini ya saja indahnya kayak ini sampai samakan harapan kayak apa kalau ketemu langsung aku akan wali aku akan wali aku akan wali aku akan wali saya yakin saya yakin yakin saya mulai matahal minal matrik matrik kalau gue ada geser di pasno jantung bodoh tapi mesti bingung aku yakin aku bingung tapi aku akan wali karena takut dihisap tapi seorang Arofi dia senang ya Rasulullah yang hisap saya ini siapa dari Nabi Allah Allah sendiri jadi apa nyuruh malaikat Allah sendiri baguslah kalau begitu semua orangnya perkara Allah itu akan baik-baik selama ini pengalaman saya dengan Allah baik-baik malaikat dengan putih malam khawatir khawatir macam-macam Allah kan mesti baik-baik dari itu rumah dari kajian Nabi yang aku ingin rahadisi warga itu itu sangking mencintai Allah orang iman itu anaknya mau senang ini ini orang-orang orang yang ini orang-orang sepilih seputar kejadian kita ini yang senang mencintai doa itu yang mau ngayu ini kenapa kira yang pas 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 ngising kamu cinta perempuan saja sudah tidak mencifati buruknya ada orang mesti ngising tapi kenapa kamu sifati pas wujud sedok apanya itu sisinya dia tapi kenapa kamu dengan Tuhan sekurang ajar itu musibah balas benar 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 lakuannya selama ini kita benar tapi mahabbah kita ini salah benar senang cawet itu mencifati yang ida ida saja padahal dia jelas jelas sisi negatif ya mau kita mencifati yang memperting macam-macam kete angop kerengi barang malang koma jadi ibu jema kereng barang ganti mikirin barang tapi kalau kamu senang pasti hanya mencifati yang baik-baik dan yang kamu kenang ini ragu barang ini berkata rapi itu makanya kalau dikongkak gaya kurang asyar saya tidak ada yang mulai kepingin wajah nasihatku gambar saya saya sepenuh saya alis saya gambar ini obat ngising saya ada kurang asyar ya ada gaya untuk kurang asyar tapi sosok metode aku penyiai dalil yang berkata dapat dikongkak tidak dalil yang penting uang mari itu bagaimana mungkin kita mencintai perempuan saja dari sisi-sisi baiknya kenapa anda mencintai Tuhan mengatakan mencintai Tuhan tapi selalu mencintai yang tanah di terus kira jombar nyu'ah masalah nyu'ah di musibah nyu'ah terus di mulut mulut bulat balik kamu cara mencintai Tuhan seneng pengeran seneng model jadi bang hujari itu lu'ah seneng pengeran anak 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 itu makanya makanya bang hujari itu lu'ah biasa karena dia bisa mencontohkan cara mencintai Tuhan dengan kesehari aku sebenarnya yang pernah pengeran terus mengulangi dunia pengeran saya memberi mengulangi untuk apa jadi ini pentingnya ulama ulama yang menjelaskan ciri-cirinya Allah Allah ini ulama itu orang tidak ada pengalaman yang mengelepak jana jari kebetulan orang besar dan yang datang banyak karena dia orang sholeh orang orang itu keberatan kalau dia tak puji-puchi tapi saya sebagai ulama konsisten saja Pak ya ini yang sholeh saya membeli suarga orang amal itu cukup amal yang di suarga anak itu anak itu yang yang bisa menjelaskan yang di di suarga tidak jelas tidak tidak suarga ini 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 umurnya orang pulang itu kalau surga karena amalnya tentu durasi surga hanya 80 tapi kalau korona fadu Allah ini rantai ini ini tidak senang korona amalnya atau korona fadu itu ulama ulama bisa menjelaskan kenapa rasulullah yang bisa mematukkan surga kekalian itu tidak amal kalian tapi fadu laman itu lalu gunanya amal apa rasulullah ulama bisa menjelaskan memang amal soleh itu penting tetap tidak cukup untuk surga selawasi logikanya jelas jika amal soleh 80 tahun karena umur 40 tahun 7 umur begitu juga yang enak rokok yang nakal tetap 30 tahun berarti neraka ini rusak nanti aku mau atur karena dari ahli sunah ternyata rapati paham pengikut ahli sunah orang tidak paham mesti seperti kita enak melibu suarga korona adil apa enak korona adil itu vitamina adil tapi itu yang tahu paham yang tahu paham yang paham itu terus terus ternyata ada yang menjelaskan sederhana suarga korona amal dan itu bingkir diamali misalnya kita soleh selama puluh tahun berarti suargane mau padahal suarga selawati bahwa kita ngamal itu butli cinta tadi kembali kalau saya ditanya kenapa kamu sujud ya karena sama cinta itu kenapa kamu sholat karena sama cinta itu bukan karena supaya sama sesuai sama seperti memberi itu karena temen saya paham lo nak bayar kan berarti transaksi ini ini cerita saja cerita merenal saja melalui pengalaman pengalaman dikonca yang dikonca itu punya temen wartawan di publika waktu saat tiga orang saya dua wartawan yang satu cerita sama sama soleh cuma soleh kelas kelas kolo dua wartawan di pulsa tiga orang ini sama sama anti dina itu dia cerita yang satu cerita ternyata satu ini parah jadi semua gratis makasih dia enggak terima kalau ngelonin ngomong gratis jadi dua dialek yang dina dua orang ini tanya saya kalau menurut Pak bagaimana ini kalau dari pandangan ulama gimana ternyata istri kita tidak baik baik karena banyak karena itu tadi bukti mencintai itu memberi tanpa kompen itu sah dalam proses sosial rasa merobot sosial naif kalau balik saya senang sama susi susi seperti nasi rujan goda tanah orang susi itu yang bisa menertawakan dunia yang bisa menertawakan dunia itu orang apa itu suatu saat Pak Jirudin datang ke arah peta itu dia pakai baju lusuh petunai kuning soal lusuh dibiarkan karena yang datang kurang pakai gas pakai pakaian parlente yang netis setiap pulang pakai jas pakai gas pokoknya resmi itu disambut disambut dia ngambil mongkul-mongkul dikasih teh atau apa pakanan itu yang mewah-mewah di lebok ayo makan yang kenyang minum yang dia menjelaskan tadi saya macak lusuh dan ya saya orangnya ya saya saya tadi macak lusuh berpakaian lusuh ya orangnya saya tidak kamu sambut setelah berpakaian begini kamu sambut berarti kamu nyambut pakaian saya makanya yang berhak minum itu orang supi yang bisa menertawakan dunia dunia jadi kamu pikir resepsi yang ada ada itu rasional tidak rasional orang disambut karena mobilnya mewah disambut ya mobilnya untuk panganan pangan berarti doso karena kamu karena disambut itu orang supi orang supi itu orang bisa menertawakan dunia bisa menertawakan dunia bisa ngeyak dunia kan lujukan orangnya sama tapi penghormatannya di suki makanan dilebuk saya ayo coba makan yang kenyam orang-orang kan protesi orang kok gila ternyata yang gila mereka pakai gila tadi dasang pakai pakaian rusuh dan orangnya kamu biarkan tapi setelah sabar bagian gini kamu hormati berarti yang kamu hormati ya sudah itu banyak yang terkadar tidak benar ada kita begini itu orang-orang supi itu punya kuyunan orang supimu orang bilas kuyunan corok dosok ini paham ini peringatan kejangan coba dilatih mulai sekarang belum terlambat coba dilatih mencintai Tuhan dilatih dari hal-hal yang kecil dan ini hatis ternyata perbandingan disahkan Rasulullah kenapa saya ditutek hatis ternyata perbandingan kayak gini disahkan Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ketika seorang perempuan memperbandingkan kasih sayang Tuhan bahwa seorang ibu tidak akan melempar anaknya di dan perbandingan itu disahkan Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu kalau Allah lebih arham lebih rahman berarti tidak akan melemparkan kita ke neraka dan sama harus diakini selamat selamat selamat